Intro Pelatih Hwasong IBK Altos, Tim Ho Chul, stres melihat permainan timnya saat dikalahkan Red Spark dan Megawati Hangestri Pertiwi pada lanjutan Liga Voli Korea Selatan, Kamis 1 Februari Pada laga yang berlangsung di Chungmu Gimnasium, Daejeon, IBK kalah dari Red Spark dalam pertandingan 4 set 28-30, 17-25, 25-23, 18-25 Ini adalah kekalahan kedua beruntung IBK Altos dari Red Spark Selain itu, IBK Altos juga menelan 5 kekalahan beruntung di Liga Voli Korea Kim Ho Chul mengaku, salah satu kunci kemenangan Red Spark atas IBK Altos adalah, serangan apik yang dilancarkan Megawati dan Giovanni Milana Mega sukses mendulang 24 poin untuk Red Spark, sedangkan dia menjadi top skor dengan 25 poin Kami tampil bagus di set pertama, dan sempat memiliki kesempatan set poin, tapi kami melakukan kesalahan Red Spark punya serangan bagus di kedua sayap, jadi jika kami memberi bola dengan mudah, sulit untuk melakukan blok dan bertahan, ujar Kim Ho Chul dikutip dari Nafer Sayangnya kami tidak bisa menyelesaikan set pertama Di set ketiga, kami hampir kalah, tapi berhasil membalikkan kedudukan Tim seharusnya bisa fokus meraih poin demi poin Ini bukan kemauan para pemain, tapi sepertinya mereka menyerah begitu saja ketika semua berjalan tidak lancar, kata Kim Ho Chul Dua rekan Megawati Hangestri Pertiwi di Red Spark, Giovanni, Gia, Milana dan Li Soyang, saling mencurahkan isi hati, usai laga Red Spark PSI BK Altos Kemenangan tak hanya menghasilkan senyum bahagia atau tawa, tetapi juga tangisan Dia yang menjadi pemain terbaik dalam pertandingan Red Spark PSI BK Altos mendadak tak bisa menahan emosi Setelah Soyang menuturkan penilaiannya soal pemain asal Amerika Serikat itu Dia adalah pemain yang bagus dalam segala hal Pada awalnya, ketika saya tidak bisa bermain, dia mendapat banyak pujian Dari bertahan hingga menyerang, ada banyak hal yang diharapkan dari tim Jadi, pasti ada banyak tekanan bagi dia, tapi sejauh ini dia bertahan dengan baik Saya juga berusaha bermain lebih baik dari sebelumnya Saya juga harus banyak belajar dari dia Karena, kami berada di posisi yang sama, kami tahu betul apa yang dibutuhkan Kami saling membantu, demikian ucap Soyang Yang membuat dia berkaca-kaca seperti dilansir dari Sports Chosun Sebelum Soyang mengeluarkan komentar tersebut Dia lebih dulu menjelaskan bahwa, Kapten Red Spark tersebut Adalah sosok yang layak dijadikan panutan Karena begitu membantu pemain lain baik secara teknis maupun mental Keterlibatan emosi dua pemain itu, tak cuma membuat dia menangis Soyang pun disebutkan cukup emosional Ketika sang rekan membeberkan cerita soal kebersamaan keduanya di ruang perawatan Saya harus katakan ini Ketika kami berada bersama di ruang perawatan Setelah kalah dari GS Caltex Pada putaran ketiga, Soyang bilang ke saya soal strategi GS Caltex dan mereka bermain bagus Ada kata-kata yang begitu berarti buat saya Punya arti mendalam, ucap dia yang membuat Soyang tersenyum Dengan tatapan dalam kepada pemain yang baru menjalani tahun pertama Di Liga Korea tersebut Tak mau larut dalam euforia kemenangan Atas IBK Autos di Liga Poli Korea Megawati Cez langsung mengeber persiapan menghadapi pembuncak klasemen, Phil Step Selepas pertandingan Koh Di Jin Enggan membahas performa anak asunnya di lapangan Dia langsung mengeber persiapan tim Jelang lawan Gil Step Demi menjaga peluang lolos Babak layuk Liga Poli Korea 2023-2024 Ada banyak hal yang perlu dibicarakan hari ini Tapi menurut saya Kita harus lebih memperhatikan persiapan untuk pertandingan berikutnya Melawan Gil Step daripada hasil hari ini Kata Koh Hi Jin dikutip nafer Koh Hi Jin pun sudah menyiapkan strategi Untuk mengantisipasi kepiawayan Setter Gil Step, Kim Da In Gil Step memiliki pilihan setter yang bagus Kim Da In Yang jeli melihat posisi blocker kami di depan Dan memindahkan bola ke arah lain Kami mencoba mempersiapkan diri untuk mengantisipasi hal itu Tentu saja, pertandingan ini harus menjadi Pertarungan servis dan penerimaan servis yang mendasar Kami telah berlatih bertahan dan meng-block Bagian itu sudah bagus Jika semuanya berjalan baik Saya pikir kami bisa memainkan pertandingan yang bagus Terang Koh Hi Jin Kemenangan atas IBK Autos membuat Red Spark meraih 3 poin Dengan begitu tim asuhan Koh Hi Jin masih mampu menjaga peluang lolos Ke babak playoff atau perempat final Liga Voli Korea Terima kasih